Terima kasih. Terima kasih kakak-kakak semua yang sudah hadir, yang saya hormati para pembicaraan juga pagi ini, yang saya hormati juga dari AT Panitia, kemudian yang saya hormati juga ada senior ya Pak Geng ya. Mohon izin kakak-kakak semua, saya akan berbagi di sini bagaimana sih cara JITU kita meningkatkan penjualan. Slide saya apakah sudah terlihat, Ustaz? Sudah, Mas. Secara wajahnya Mas Anwar. Bismillahirrohmanirrohim, jadi pagi ini saya akan berbagi tentang High Performance Sales ya, jadi saya punya tiga jurus itu meningkatkan penjualan. Nah, saya punya pantun pagi nih ya, khususnya buat teman-teman di tenaga penjual, apapun yang dijual, entah itu jasa atau produk. Nah, pantun pagi. Jadi, pagi ini kami di sini hanya untuk sebuah niatan gitu ya. Cakep. Lega sekali hati ini jika masuk target penjualan. Asik. Pasti buat kita semua ya. Kalau teman-teman di penjualan kan pasti ini ya, ujungnya harus masuk target gitu ya. Semoga Ramadan ini bagi tenaga penjual dimudahkan oleh Allah gitu ya, untuk mencapai target penjualan. Mohon izin memperkenalkan diri ya, kakak-kakak semua, nama saya Anwar, jadi 19 tahun di Sales Marketing, kemudian saat ini sebagai Head of Marketing and Sales Distribution Academy, jadi membantu meningkatkan skill, knowledge, kemudian kompetensi dari teman-teman di Marketing and Sales, khususnya di Kimia Pharma Group gitu ya. Beberapa top achievement yang saya sudah dapatkan, mulai dari The Best Salesman sampai dengan The Best Camp. Nah, sertifikasi yang sudah saya ikuti mulai dari trainer dari BNSP, kemudian coach ya, dan yang terakhir dari AT sebagai professional speaker. Nah, pagi ini kita mau tes mata dulu gitu ya. Apakah masih ngantuk atau enggak ya. Jadi, pagi ini saya akan kasih voucher link aja, OVO atau GOPE, senilai 100 ribu bagi yang bisa, ya kan, menjawab pertanyaan atau tes kita, tes mata pagi ini ya. Jadi nanti tinggal kita direct message ya. Saya kasih link aja, OVO atau GOPE ya, senilai 100 ribu untuk satu pemenang saja. Bagi yang bisa menjawab semua ya, semua. Di sini ada empat pertanyaan gitu ya. Nanti mohon dibantu ya, Ustadz Andi Asbi ya. Siap, siap. Oke, siap-siap ya. Nanti tulisnya di chat zoom aja ya, di chat zoom ya. Ini tes mata gitu ya. Kita mulai, 1, 2, 3. Nah, yang pertama, angka berapa Kak ini? Oke, empat lima. Yang pertama siapa ya? Yang pertama, Ustadz Andi Asbi, Kak Ratna ya. Panitnya enggak boleh. Loh, kirain semuanya. Berarti ini ya, Mas Wibi ya? Kak Wibi ya? Kak Wibi ya? Oke. Kak Wibi yang pertama. Oke, berikutnya. Yang kedua. Jeng-jeng-jeng. Angka berapa Kak ini? Wah, Ahmad Lufiadi ya. Waduh, kalau ini ada yang, jawabnya satu berarti dibagi 25 ribuan. Oke, yang pertama ini, Kak Ahmad Lufiadi ya, benar ya? Oke, berarti. Ya, betul. Oke, berikutnya. Yang ketiga. Angka berapa Kak ini? Lima, Kak Wibi ya. Kak Wibi lagi menang nih ya. Oke, berarti Kak Wibi bisa dapat ini ya. 50 kanan dua kali jawab. Nanti kita lihat, cek lagi. Yang terakhir ya. Siap-siap nih, cepet-cepetan. Yang terakhir. Apa ini? Ayo. Apa ini? Seger es campur ya. Yang jawab es campur benar ya. Jadi nanti berarti saya bagi-bagi nih. Nanti. Mohon dibantu ya, Ustaz Hata Andi. Siap-siap. Siap-siap bagi-bagi nih gitu ya. Terima kasih ya. Ini sekedar membuat mata kita seger aja pagi ini gitu ya. Oke, Kakak-kakak semua. Keren-keren ya. Plus buat kita semua ya. Luar biasa pagi ini. Jadi kakak-kakak semua ternyata ngomong-ngomong masalah salesman atau tenaga penjual ini ada gitu ya. Persepsi yang kurang pas ya. Atau persepsi negatif lah ya di luar sana gitu terkait dengan salesman gitu ya. Ada yang mau tebak nggak ya? Silahkan di chat zoom kalau mau tebak gitu ya. Ada yang mau coba tebak gitu ya. Apa aja sih persepsi negatif dari tenaga penjual? Silahkan. Suka maksa. Ya kalau yang pertama suka ngubar janji. Ngocol. Kedua suka ngasih harapan palsu ternyata ya. Kakak-kakak semua. Kemudian berikutnya tidak punya malu gitu ya. Dan yang keempat bermulut manis. Dan yang terakhir ini SKSD gitu ya. Soap kenal, soap dekat gitu ya. Belum pernah ketemu. Sekali-sekalinya ketemu. Dan nanya tuh merocos kemana-mana. Suka meraju. Oke. Thank you Kak Wibi ya. Namun, ada fakta mengejutkan ini kakak-kakak terkait dengan tenaga penjual ini gitu ya. Yang pertama, ternyata profesi tentang salesman ini profesi paling diminati di Indonesia gitu ya. Jadi menurut data Jobstreet gitu ya, tahun 2021, bahwa ada 10 profesi yang diminati gitu ya. Karena pandemi pasti banyak orang melamar gitu ya. Nah, kita coba ambil dari yang tiga besar saja ya. Ada yang bisa nebak nggak? Tiga, nomor tiganya profesi apa? Ayo, silahkan di-chat ya yang bisa ya. Oke, salesman. Jadi yang ketiga itu adalah profesi marketing ternyata. Atau boost dev. Itu paling diminati gitu ya. Kemudian, yang kedua, ada yang tahu yang kedua, yang kedua boleh ya, yang ini silahkan di-chat. Yang kedua adalah profesi sebagai tenaga penjual retail. Ya, betul ya Kak Wibi ya. Jadi peningkatannya itu sekitar 49%. Nah, yang nomor pertama, ayo yang bisa tebak profesi apa yang paling diminati di Indonesia? Boleh sambil di-chat ya. Nah, ternyata, kakak-kakak, yang pertama itu, Kak Geng, guru ya. Ternyata yang paling pertama, Kak Geng, itu adalah digital marketing gitu kan. Wajar dong, sekarang kan dunia serba digital. Jadi, digital marketing menduduki peringkat pertama. Tapi coba kita bayangkan ketika digital ini kita hilangkan. Dunianya kembali seperti semula gitu ya, seperti dulu. Tentunya profesi menjual itu jadi yang pertama gitu ya. Yang kedua, kakak-kakak semua, ada fakta yang menarik lagi yaitu profesi ini paling menjanjikan gitu ya. Kenapa paling menjanjikan? Karena banyak orang sukses berasal dari salesman. Kalau kita ambil dari skala global gitu ya, siapa nggak kenal Bin Potter gitu ya. Dengan tagline-nya gitu ya, passion and persistent gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita ambil lagi skala nasional, siapa nggak kenal dengan teh botol Sosro, ya kan. Dari Pak Sosro Wijoyo, kemudian ada juga Pak Cite yang kemarin habis mantu gitu ya. Semuanya berawal dari salesman gitu ya. Dan profesi ini tentunya sangat menjanjikan ya, buat kita berkarir. Nah, kalau kita kecilkan lagi ya kan, dalam pekerjaan, ternyata profesi ini paling penting buat perusahaan. Mengapa paling penting? Coba kita bayangkan bareng-bareng. Ketika kita punya perusahaan distributor gitu ya. Kita nggak punya produk, kita bisa maklun misalkan ya. Tapi kalau misalkan kita nggak punya salesman, siapa yang jual? Ketika kita nggak punya tenaga penjual, ya stok di gudang numpuk. Ketika stok di gudang numpuk, ya fakturis nggak bisa nginput, tim delivery nggak bisa ngirim. Ujung-ujungnya nggak ada omset, nggak ada laba. Nah, tiga fakta ini kakak-kakak semua tentang salesman. Tentunya bagi teman-teman yang memiliki profesi sebagai tenaga penjual, berbanggalah gitu ya. Karena profesi ini paling diminati, paling menjanjikan, dan paling penting. Nah, berikutnya kakak-kakak semua. Nah, profesi apapun tentunya ada bintangnya gitu ya. Kalau kita ambil dunia sepak bola yang lagi hit sekarang gitu ya. Siapa yang nggak kenal si R7 dan Lionel Messi gitu ya. Nah, mereka ini punya performa-performa yang high gitu ya. Kenapa mereka punya performa yang high? Karena mereka datang lebih awal, pulang lebih terlambat. Untuk apa? Menambah porsi latihan, meningkatkan skill mereka gitu ya. Sehingga mereka punya performa yang luar biasa seperti ini. Nah, begitu juga di profesi sebagai seorang salesman. Kita tahu pasti dalam sebuah area, sebuah cabang, pasti ada salah satu atau salah dua yang punya performa yang bagus gitu ya. Nah, untuk menjadi high performance sales, ada syaratnya. Nah, syaratnya apa, Asda? Di sini kakak-kakak semua, ada beberapa syarat yang wajib kita miliki sebagai seorang high performance sales. Yang pertama, sebagai seorang tenaga penjual, kita harus punya pola fikir yang spiritual, yang tinggi gitu ya. Kemudian yang kedua, saat kita mau datang gitu ya, atau mau berkenalan, tujuan kita itu menjalin hubungan. Silatu rohim. Tujuan kita silatu rohim, bukan untuk cari omset. Yang ketiga, ukuran keberhasilan kita itu ketika ada rekomendasi. Rekomendasi baik dari produk, perusahaan, ataupun rekomendasi buat diri kita. Itu ukuran keberhasilannya. Jadi kategorinya high, ketika tiga-tiga-nya bisa kita dapatkan. Nah berikutnya adalah, orientasi kita itu berkesinabungan. Jadi tidak hanya bulan ini saja, tribulan ini saja, atau tahun ini saja, tapi bagaimana hubungan kita dengan pelanggan-pelanggan itu terus gitu ya. Sampai tahun depan dan seterusnya. Supaya ada sustainabilitas dari perusahaan kita atau produk kita. Nah berikutnya adalah ini, kakak-kakak semua. Praktek menjualnya mendengarkan gitu. Jadi jangan ujuk-ujuk li datang, Bu, Pak, saya punya produk ini, bagus loh. Banyak orang yang beli, diskonnya sekian. Tidak seperti itu. Tapi begitu datang, tanyakan dulu. Apa yang jadi kebutuhannya? Apa yang jadi problemnya? Terakhir, perilaku kuncinya integritas. Enam ini perilaku paling penting. Karena kalau enam ini tidak kita miliki, yang lima di atas hancur. So, sebagai tenaga penjual, pegang ini ya. Karena ini yang menjadi kunci dari high performance sales. Nah, kalau enam-namnya ini, kakak-kakak semua miliki, ujungnya kakak-kakak akan dicintai pelanggan dan dibanggakan perusahaan. Nah, kalau kita pakai parameter tadi, enam gitu ya, tentang performance. Nah, kalau kita skalakan dari skala satu sampai lima, di mana satu itu rendah, lima itu tinggi. Di angka berapa nih kakak-kakak yang punya profesi sebagai penjual? Silakan. Kalau satu rendah, lima tinggi. Bagi yang memiliki profesi jadi tenaga penjual, boleh dicat di zoom. Silakan. Oke, empat, kak Gani. Kak Siva. Kak Siva apakah available untuk unmute? Halo, Kak Siva. Oke. Kak Tania Tombeng. Ya, tiga. Kak Tania apakah available untuk unmute? Kak Siva sudah unmute. Oh, silakan Kak Siva, boleh kita bertektokan sebentar. Saya tidak bisa melihat soalnya. Terima kasih. Mana Kak Siva? Iya, ada di sini. Oke. Kak Siva. Kak Siva tadi menyebutkan tiga ya. Faktor apa yang membuat Kak Siva itu membuat skalanya menjadi tiga. Di tiga gitu. Silakan Kak Siva. Terima kasih banyak Pak Anwar. Ini mohon maaf banget, saya baru banget detik ini bergabung, langsung jawab tiga. Jadi, menurut saya begini, Pak. Kebetulan kalau digital marketing saya itu di medsos Instagram. Nah, di sana itu kalau saya perhatikan, story-nya itu, viewers-nya yang baca itu udah dari satu tahun ini, orang-orangnya sama terus. Jadi, mereka terus tetap sudah pernah sudah pernah membeli produknya, tapi kemudian mereka tetap keep in touch gitu dengan akun saya. Terus kemudian, kalau misalkan memang relate dengan masalah mereka, ketika saya ada produk baru, mereka akan membelinya lagi gitu. Begitu kira-kira. Oke, terima kasih Kak Siva. Kalau saya tanggap berarti ada, sudah ada engagement ya dari Kak Siva dengan followers-nya. Jadi, itu alhamdulillah perlu disyukurin, Kak Siva. Karena dari situ akhirnya ada juga yang membeli produk lain atau bahasa kita biasanya cross-selling. Nah, itu tinggal dievaluasi bagaimana nanti dari Kak Siva bisa meng-upgrade lagi. Dengan tadi Kak Siva, dengan enam parameter tadi ya. Nanti kita sama-sama belajar. Terima kasih Kak Siva. Semoga jualannya semakin laris. Amin. Nah, ini kakak-kakak semua, saya sudah bikin survei ya, karena kan saya sebagai Head of Marketing and Sales Distribution Academy ya. Jadi, saya bikin survei ke 107 salesmen. Apa sih penyebab mereka itu low performance? Nah, di sini ada faktor eksternal dan ada faktor internal. Di sini saya hanya fokus di faktor internal yang memang jadi pengaruh. Mereka menjadi low performance. Apa saja sih masalah yang dialami oleh tenaga penjual? Pertama, kemampuan dan negosiasi mereka itu rendah. Mereka baru masuk, dia nggak bisa berkomunikasi dengan baik dan tidak bisa bernegosiasi dengan baik. Atau bisa juga dia sudah masuk 3 bulan, 4 bulan, tapi belum punya komunikasi dan negosiasi yang baik. Berikutnya, saat menjual dan produk knowledge, mereka tidak paham apa yang ditawarkan, bagaimana menawarkan produk. Kemudian yang ketiga, motivasi dan kepercayaan dirinya rendah. Berikutnya, nah ini, menjalin hubungannya itu transaksional. Jadi, yang penting saya dapat omset, ya sudah, pergi. Seperti itu. Yang terakhir, mereka belum piawai dalam menangani keluhan. Kan biasa kalau misalkan ada orderan, kayak Siva tadi kan ya, pasti ada beberapa pelanggan yang memang tidak cocok sesuai dengan pesanan, sehingga terjadi keluhan. teman-teman saya sebenarnya nggak piawai, sehingga keluhannya tidak ditangani dengan baik, akhirnya mereka tidak beli lagi. Nah, sebagai seorang salesman atau tenaga penjual, saya pun juga punya riwayat atau histori low performance. Jadi, dulu tahun 2001 sampai 2008, saya kan jadi salesman FMCG. Saat itu, saya dimintain oleh manajemen untuk mendistribusikan permain Starbust. Jadi, kalau kakak-kakak searching, Starbust ada di Google. Nah, dulu kemasannya masih topless. Nah, setiap pagi kita digumpulin oleh salesmanager. Teman-teman salesman, pagi ini kita punya produk baru, namanya permain Starbust. Saya minta semua outlet diisi. Kalau tidak bisa dijual, silakan dititip. Seperti itu. Oke, kita berangkat. Sebelum berangkat, kita masuk ke ruangan salesmanager. Ditanyain satu-satu. Nah, giliran saya yang ditanya, Anwar, hari ini mau berapa? Hari ini saya kunjungan 25, Pak. Mau berapa? Insya Allah semua, Pak. Udah, berangkatlah kita semua, dan ternyata saya ada kesulitan, kakak-kakak, dalam menawarkan permain ini. Nah, ketika sampai di kantor, saya hanya dapat berapa? Coba. Saya ditanyain, sama salesmanager. Jadi setelah pulang, kita absen lagi ke salesmanager, karena produk baru ditangan langsung oleh salesmanager. Teman-teman saya tanya satu-satu, giliran saya. Anwar, kunjungan hari ini berapa? 25, Pak. Permain Starbust-nya berapa? 5, Pak. Kamu kan sudah saya bilang. Kalau kamu nggak bisa jual, kamu titip saja. Kalau titip saja kamu nggak bisa, saya suruh OB saja jadi salesman. Saya langsung sedih, kakak-kakak semua. Digituin ya. Malu juga iya. Nah, yang terjadi, kakak-kakak semua, tadi, ketika saya punya low performance terkait dengan distribusi tadi, itu tadi hasilnya. Dimarahin, sedih, dan malu yang saya rasakan. Kemudian, insentif produk baru saya nggak dapat. Biasanya gede nih, insentif produk baru. Dan yang ketiga, nggak enak makan. Itu terjadi di saya, karena saya mikir, wah, besok saya gimana nih, gitu kan, kalau distribusinya nggak baik lagi, pasti kena lagi nih. Semenjak saat itu, kakak-kakak semua, saya belajar, bagaimana saya punya performance yang high. Nah, ketika saya punya performance yang high, atau kakak-kak semua punya performance yang high, itu, ini, dibuji atasan, dan, disenangi sama teman. Kemudian berikutnya, insentif didapatkan. Nah, ketika insentif atau uang lebih didapatkan, kita bisa memanjakan diri, dan karir kita juga akan bisa naik. Nah, dari sini tentu kakak-kakak semua pingin kan, gitu ya, punya high performance ya. Nah, saatnya kita akan belajar bersama, bagaimana kita meningkatkan kinerja penjualan. Are you ready? Ready. Oke, udah ready ya. Terima kasih. Nah, ada tiga jurus gitu, kakak-kakak, bagaimana kita bisa meningkatkan kinerja penjualan. Jadi, kalau kita rumuskan, kita rumuskan, HPS atau high performance sales itu, M ditambah S ditambah T. MST, bukan MSG ya. MST gitu ya. Nah, M-nya apa? Pertama, bagaimana kita build spiritual mindset. Kemudian yang kedua, kakak-kakak, bagaimana kita bisa improve skill set. Nah, T-nya, bagaimana kita bisa prepare tool set. Nah, pagi ini, karena waktunya terbatas, kita akan bahas tentang spiritual mindset saja. Nah, kakak-kakak semua, kalau kita analogikan tadi itu, high performance sales itu ibarat sebuah bangunan ya. Dan mindset itu sebagai fondasinya. Kalau fondasi kita sudah kuat, Insya Allah dibangun berapa tingkat pun, kita akan bisa ya. Ketika mindset kita tidak baik, otomatis, ya bangunannya juga tidak akan baik. Nah, berikutnya skill set itu ibarat, pintu, dinding, kaca, dan lain sebagainya, yang bisa membantu bangunan itu terlihat lebih cantik, lebih indah. Nah, tentunya, diperlukan juga dong atap sebagai tool setnya, sehingga ketika hujan, panas, tidak kehujanan, dan tidak kepanasan. Nah, masuk ke yang pertama, build spiritual mindset. Apa sih maksudnya? Build spiritual mindset itu maksudnya. ketika kita mempunyai spiritual mindset, ini akan membantu, sangat membantu, rencana-rencana yang akan kita buat. gitu ya. Kemudian yang kedua, kenapa sih ini penting? Karena Tuhan tergantung prasangka hambanya. Jadi kalau kita berperang kesangkanya baik, insya Allah hasilnya akan baik. Nah, ini tertuang dalam surat As-Fusilat ayat 23. Dan sungguh itulah dugaan burukmu, yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhan, yang telah berbuat baik kepadamu. Dan sekarang, ternyata dugaan itulah yang telah membinasakan kamu. sehingga kamu termasuk kelompok orang yang rugi. Ini sedikit cerita tentang Anita Murzani. Ini kisah nyata. Nah, Anita Murzani ini, dia mengalami kanker ya, stadium 4. Jadi dia 4 tahun menderita, kemudian seluruh fungsi tubuhnya mati, dan 36 jam ini dia menunggu kematian. Jadi sudah banyak saudara-saudaranya yang datang ke rumah sakit tersebut. Dan dokter sudah bilang, 36 jam usianya Anita Murzani. Nah, saat dia mengalami tadi, dia mengalami near death. Jadi, sudah dekat dengan kematian, dia masuk ke lorong. Nah, dia mendapatkan beberapa saran. Jika ingin sembuh dari sakitnya. Suara bisikan. Nah, apa saja sih penyebab dia itu bisa sakit, dan dia membuat sebuah buku ya, tentang kejadian ini. Boleh kakak-kakak nanti silahkan, searching juga gitu, atau beli. Nah, ternyata penyebab sakitnya itu pertama, emosi negatifnya dibawa tidur. Jadi, pikiran-pikiran negatifnya dibawa tidur. Kemudian, disimpan berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Dan ketika kesal dengan suami, dibawa tidur juga gitu, nggak diomongin. Nah, terus diomongin juga, kalau kamu ingin sembuh, hilangkan semua kekesalan dan emosi negatifmu. Dan ketika beliau melakukan ini, sembuhlah beliau. Seperti itu ya kakak-kakak semua. Nah, kalau kita bandingkan mental sakit versus mental sehat, itu kalau kita punya mental sakit, hidup kita menderita. Kenapa? Karena kita selalu iri sama orang, dengki sama orang gitu ya. Yang seperti tadi, kita mendem ya, mendem jeru. Kemudian, kalau kita punya mental sehat, insya Allah hidup kita akan bahagia. Seperti air jernih yang mengalir seperti ini. Nah, balik lagi, gitu ya. Sebagai makhluk Tuhan, makhluk ciptaan Tuhan, kita wajib ya, senantiasa mengingatnya. Ini pesan buat saya pribadi, karena nantinya, kita akan kembali menghadap kepadanya. terus bagaimana nih, cara kita membangun spiritual mindset tadi. Nah, ada tiga cara ini, kakak-kakak semua, yang ini sudah saya jalankan juga ya, kakak-kakak semua. Pertama, luruskan niat dan berdoa. Jadi, kita sama-sama tahu ya, inamalakmalubin, niat ya, segala sesuatu tergantung niatnya. Kemudian yang kedua, buatlah jurnal. Jurnal apa? Kebersyukuran dan hikmah. Setiap kejadian yang tidak sesuai dengan kita, ambil hikmahnya. Ketika sesuai, bersyukurlah. Ini seperti surat Ibrahim ayat 7. Dan yang terakhir, S-nya adalah serahkan hasil kepada Tuhan, karena tugas kita sebagai hambanya adalah berusaha, karena hasil itu mutlak milik yang maha kuasa, seperti di surat talak ayat 3. Nah, jadi tiga cara itu, kakak-kakak semua, kalau misalkan kakak-kakak ingin membangun spiritual mindset. Jadi kalau kita singkat, LBS. L-nya adalah luruskan niat dan berdoa. Nah, ini wajib sebelum kita melakukan aktivitas penjualan. Nah, pertama, niatkan semua karena Tuhan. Kita niat kerja, kita niat memberikan jasa kita, itu niatkan semua karena Tuhan. Kemudian yang kedua, doakan. doakan diri sendiri, pelanggan, dan tim. Ini yang dulu tidak saya lakukan. Sehingga sekarang saya lakukan. Berikutnya adalah C, carilah ridho. Ridho siapa? Ridho Allah. Ridho orang tua, istri atau pasangan, dan anak. Karena ini penting juga. Jadi kalau disingkat, NDC. Itu luruskan niat. Nah, berikutnya, B-nya, buatlah jurnal kebersyukuran. Ini saat melakukan aktivitas penjualan, kakak-kakak. Nah, kebersyukuran dan hikmah, yang mana? Pertama, buat diri sendiri dulu. Jadi saat kita bekerja, ketika ada yang sesuai, kita bersyukur, tulis. Alhamdulillah hari ini, masuk target misalkan. Kemudian yang kedua, di keluarga. Alhamdulillah, ya Allah, anak-anakku sehat, pasanganku sehat, puasanya lancar, dan lain sebagainya. Nah, ketika di pekerjaan, buatlah juga, jurnal kebersyukuran. Ketika tidak sesuai dengan yang kita harapkan, ambil hikmah. Apa sih hikmah kejadian yang kita dapatkan hari ini? Nah, berikutnya, kakak-kakak semua, S-nya adalah serakan hasil kepada Tuhan. Ini wajib ya, kita lakukan saat dan setelah melakukan aktivitas penjualan. Jadi, ada sebelum, ada saat, ada saat, dan setelah melakukan aktivitas penjualan. Nah, apa saja yang kita lakukan? Pertama, do the best ya, berusaha dengan kerja terbaik dan optimal. Kedua, selalu evaluasi dan perbaiki pekerjaan-pekerjaan kita. Apa yang kurang, apa yang perlu kita improve lagi. Dan yang terakhir, S-nya adalah serahkan semua kepada Tuhan. Jadi, kalau kita singkat, best gitu ya. Serahkan hasil kepada Tuhan itu best. Nah, kakak-kakak semua, ternyata ketika saya sudah melakukan ini, di awal Januari saya ada tes kesehatan mental dan Alhamdulillah hasil tes kesehatan mental saya tergolong baik. Siapa yang mau mentalnya sehat, silakan tombol raise hand. Oke, kak Syifa, kak Tania, ya. Oke, kak Syufi, tentunya semua ingin ya mentalnya sehat. Saya doakan di pagi hari ini bagi yang raise hand ataupun di chat Zoom yang mentalnya sehat, semakin sehat. Yang belum sehat, semoga disehatkan dengan tiga cara membangun spiritual mindset. Nah, kakak-kakak semua, saya ada happy work, nanti saya kirim di chat Zoom. Nah, ini dilakukan dengan sebaik-baiknya ya. Jadi, nanti silakan diisi supaya kakak-kakak nanti punya mental yang sehat. Jadi, ada formnya cukup simpel, nanti niatnya apa, doa apa yang ada, ucapkan, mohonkan buat diri sendiri, pelanggan dan tim, hal nyata apa yang Anda perbuat untuk mencari hidup Tuhan, orang tua, pasangan dan anak. Berikutnya, jurnal. Jurnal kebersyukuran maupun hikmah. Ini yang wajib tujuh hari, kalau misalkan kakak-kakak mau terus, boleh sunahnya 21 hari, sudah saya bikinkan, sampai dengan 21 hari. Nah, terakhir nanti dituliskan gitu ya, apa yang Anda rasakan dan dapatkan setelah melakukan poin-poin tadi gitu ya, poin ke satu dan ke dua, dituliskan saja. Nah, terakhir kakak-kakak semua, ada yang tahu di sini ada gambar apa? Boleh langsung unmute. ada yang tahu gambar apa? Silahkan. Ibu-ibu pasti paham ini. Silahkan. Siapa yang ngomong ini, boleh? Reni. Siapa? Reni. Oh, kak Leni. Oke. Terima kasih, kak Leni. Betul ya. Kak Leni, bagaimana caranya agar biji cabai tadi itu tumbuh, kak Leni? Gimana? Ulang lagi. Nah, tadi kan bilang itu cabai. Nah, di sini kan ada biji cabai. Nah, supaya biji cabai ini tumbuh, bagaimana cara dari kak Leni supaya biji cabai ini nantinya tumbuh? Cabai ini supaya tumbuh lagi, ya di semai dulu. Oke, di semai dulu. Kemudian udah tumbuh, jika bakalnya, baru kita pindahkan ke tempat yang memang harus ditumbuhkan. Oke, dipindahkan ke tempat. Terus ada lagi? Dipelihara yang jelas ya. Dipelihara. disiram, sampai dia tumbuh besar, habis itu udah berbuah. Atau kalau memang harus dikasih, apa sih namanya, disinfekta, yang untuk hama itulah. Pestisida. Pestisida. Pestisida, ya. Oke, ada lagi kak Leni? Berdoa ya, sama Allah. Semoga, apa yang sudah diusahakan, kan dia kan udah usaha semua. Ya berdoa, semuanya kan cabainya gak punya kita. Ya, betul. Ya gitu. Oke, terima kasih kak Leni. Terus kak Leni, misalkan kak Leni sudah mensemai, memindahkan, dijaga, kemudian dikasih disinfektan, ternyata biji cabai itu gak numbuh semua. Apa yang kak Leni rasakan? Yang jelas, sedih ya. Sedih ya. Pasti sedih. Iya. Karena kita kan berharap semuanya akan tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang baik. Oke. Terima kasih kak Leni. Itu manusiawi kak Leni. Untuk itu, balik lagi ke surat Atalak ayat 3. Tugas kita sebagai manusia, tugas kita sebagai tanah kepenjual, berikhtiar dengan sebaik-baiknya. Mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Karena hasil mutlak milik yang maha kuasa. Dan kita harus bertawakal kepada Allah. Ketika kita sudah menyerahkan kepada Allah, insya Allah Allah akan mencukupi. Untuk itulah, membangun spiritual mindset itu penting dudukan pertama sebagai seorang tenaga penjual. Gitu ya kakak-kakak semua. Terakhir, saya akan berdoa pagi ini kepada Allah. Semoga kakak-kakak semua dikabulkan doanya. Dan diberikan keberkahan baik hidupnya, pekerjaan, ataupun keluarganya. Amin. Ya Rabbul Alamin. Itu aja semua dari saya, kakak-kakak semua yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya MC Anwar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.